Sebelumnya Ketua KPK Firly Bahuri memastikan pemeriksaan Muhammad Iskandar tidak terpengaruh pada kekuasaan manapun Firly menegaskan yang dikerjakan KPK dalam proses hukum. Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan pemeriksaan Muhammad Iskandar sebagai saksi merupakan proses hukum yang harus dikerjakan KPK. Ciaimin diperiksa untuk didengar keterangannya dalam kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2012 lalu. Dalam keterangan tertulis kepada Kompas TV, Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan yang bersangkutan dipanggil penyidik untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan para tersangka di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2012. Lebih lanjut, Firly Bahuri menyebut yang dikerjakan KPK adalah proses hukum. Lembaga KPK adalah lembaga negara yang independen dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan tugas honangnya tidak terpengaruh kepada kekuasaan manapun. Pengadaan sistem pengawasan dan pengolahan data TKI adalah proyek di Kemenaker tahun 2012 yang lalu. Saat itu Muhammad Iskandar menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Nilai perkiraan sendiri proyek ini adalah 19,8 miliar dengan pagu 20 miliar rupiah. Ada 37 peserta yang ikut untuk klasifikasi pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak. PT Adi Inti Mandiri ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai penawaran terendah 19,775 miliar rupiah. KPK sendiri belum mengumumkan secara resmi siapa saja tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. KPK hanya menyebut ada dua Kemenaker dan satu dari pihak swasta. KPK juga belum merinci berapa besar kerugian negara dalam kasus ini. Tapi kata juru bicara KPK, Ali Fikri, kerugian negara minimal 1 miliar. Ketiga tersangka kini telah dicegah bepergian ke luar negeri. Keterangan apa saja yang digali KPK saat memeriksa Mohaimin Iskandar? Siang tadi jurnalis Kompas TV Asri Gunawan akan melaporkannya dari KPK Asri. Jadi apa saja yang digali dari pemeriksaan Cahimin hari ini? Iya, selamat petang Livi. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK hari ini, penyidik berupaya untuk menggali keterangan dari Cahimin atau Mohaimin Iskandar yang mana pada saat itu merupakan atau menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi periode 2009 sampai dengan 2014 di mana kasus dugaan korupsi terkait dengan pengadaan ataupun juga sistem proteksi TKI di Kemenaker ini terjadi pada tahun 2012. Apa yang kemudian digali oleh penyidik KPK begitu tentu saja terkait dengan apa yang diketahui oleh Cahimin itu sendiri. Dan tadi usai diperiksa selama 5 jam dari pukul 10 pagi sampai dengan pukul 15 sore waktu Indonesia Barat, Cahimin mengatakan sudah memberikan keterangan sejelas-jelasnya sesuai dengan apa yang ia ketahui, apa yang ia dengar, dan apa yang ia ingat begitu. Tapi Cahimin ini enggan menjelaskan lebih detail terkait dengan pertanyaan ataupun materi yang diupayakan untuk digali oleh penyidik KPK. Tapi yang jelas Cahimin sendiri mengatakan akan kooperatif dan juga ia senang dan berharap dari apa yang ia jelaskan, apa yang ia sampaikan kepada penyidik ini bisa membantu proses pengusutan kasus dugaan korupsi di Kemenaker ini. Dan informasi yang kami dapatkan juga dari kabar pemberitaan KPK, Ali Fikri, bahwa dalam rangka pemanggilan ataupun juga pemeriksaan terhadap Cahimin ini, untuk membuat terang peran dari masing-masing tersangka. Sudah ada tiga tersangka yang ditetapkan, meski belum dirilis secara resmi oleh pihak KPK, namun kami mendapatkan informasi ketiga tersangka tersebut, diantaranya mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemenaker, yang kini juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PKB Bali, yakni Reina Usman, kemudian tersangka yang kedua adalah Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemenaker, Inyoman Darbanta, dan tersangka ketiga ini merupakan dari pihak swasta, yakni Direktur PT. Adi Inti Mandiri, Karunia. Nah, tiga tersangka tersebut juga sudah dicegah untuk pepergian ke luar negeri, dan selain dari Cahimin yang sudah diperiksa dan juga tersangka yang sudah diperiksa, KPK juga telah memeriksa dua orang saksi, diantaranya Beri Komaruzaman, selaku pegawai negeri sipil Kemenaker, yang mana keterangannya ini digali atau didalami terkait dengan pengetahuannya soal peran dari masing-masing tersangka. Dan saksi lainnya yang juga diperiksa oleh penyedih KPK, yakni Anik Sulistiawati, yang menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan di Kemenaker tahun 2012, tentu saja ini keterangannya digali terkait dengan posisinya saat proyek tersebut dilakukan. Dan informasi yang kami dapatkan sejauh ini untuk hari ini dari KPK sendiri belum melakukan rilis resmi, apa kemudian perkembangan dari proses penyedihkan yang dilakukan ataupun juga dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Mohimin Iskandar tadi siang, Livi. Astri, ini kan kasus 2012 pengadaannya dan kemudian diusuk kembali konstruksi perkaranya seperti apa? Ya, sebetulnya dari pihak KPK sendiri belum merilis resmi begitu. Bagaimana kemudian awal mula penyelidikan ini dilakukan, kemudian KPK juga sampai saat ini belum membeberkan berapa total ataupun juga jumlah kerugian negara yang disebabkan dari kasus dugaan korupsi di Kemenaker ini. Tapi yang jelas, jurubicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa sebetulnya dari proyek pengadaan sistem proteksi TKI ini seharusnya bisa untuk dimanfaatkan sebagai pengawasan dari tenaga kerja Indonesia yang berada ataupun juga bekerja di luar negeri. Dan kalau saya coba runut, apa saja upaya-upaya ataupun juga kegiatan yang dilakukan oleh pihak KPK dalam mengusut kasus korupsi di Kemenaker ini dimulai di bulan Juli dilakukan penyelidikan oleh pihak KPK dan ini sudah disetujui kemudian naik statusnya dari penyelidikan ke penyelidikan di bulan Agustus dan juga keluar surat perintah dilakukannya penyelidikan atau seperindik beserta penetapan tiga orang tersangka. Kemudian di tanggal 18 Agustus, tim penyelidik KPK menggeledah kantor Kemenaker dan satu rumah di perumahan Taman Kota Bekasi. Nah ini masih belum diketahui rumah siapa dan kemudian apa relasinya atau korelasinya dengan kasus dugaan korupsi ini. Selanjutnya di tanggal 24 Agustus, KPK melakukan pencegahan ke luar negeri kepada tiga tersangka yang sudah tadi saya sebutkan. Kemudian di tanggal 29 Agustus, tim KPK kembali melakukan penggeledahan. Kali ini dilakukan di Gorontalo, ini merupakan rumah milik salah satu tersangka yang tadi saya sebutkan yakni Reina Usman. Dan di tanggal 31 Agustus, KPK melakukan pemanggilan atau surat pemanggilan terhadap CA Imin. Dan yang terbaru, hari ini KPK juga telah melakukan penggeledahan di rumah Reina Usman yang ada di Badung, Bali. Nah itu tadi rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tim penyelidik KPK dalam melakukan pengusutan kasus dugaan korupsi di Kemenaker tahun 2012. Kami juga masih menunggu bagaimana kemudian perkembangan dan apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh tim penyelidik KPK. Tentu saja akan ada pemanggilan saksi dan juga pelengkapan atau memperkaya dan untuk mengantongi lebih banyak lagi barang bukti supaya lebih terang dan lebih jelas dan bisa mengungkap kasus ini. Dan tidak menutup kemungkinan juga akan ada tersangka baru namun kami pun masih menunggu bagaimana update resmi ataupun juga rilis resmi yang nantinya akan disampaikan oleh pihak KPK. Livia. Asri Gunawan, terima kasih laporan Anda.